Intro Selamat datang di Bimbel Komet Nah kali ini saya akan membahas bagaimana modeling 3 dimensi rumah tipe 52 menggunakan program SketchUp Nah modeling rumah sudah jadi selanjutnya kita akan memberi material Tekan B pada keyboard untuk mengaktifkan material atau klik icon pin bucket ini B untuk membuka jendela material Nah ini atap saya sembunyikan dulu Tapi saya aktifkan layer 0 dahulu Setelah saya aktifkan saya sembunyikan atap Dark atap Kita pilih taman Double click disini Saya akan gunakan material vegetation tumbuhan Saya buat rumput Saya klik disini Nah seluruh taman sudah berubah menjadi rumput Lalu saya akan pindah ke komponen lain Saya pindah ke komponen dinding Untuk warna dinding saya akan menggunakan color name Pada bagian ini saya beri warna maroon Pada bagian ini saya beri warna maroon Pada bagian ini saya beri light grey Pada bagian dalamnya saya buat Saya beri warna krem Saya masuk ke komponen dahulu Double click Saya pilih warna krem Saya beri warna ini Kanopi saya biarkan berwarna putih Karena biasanya kanopi berwarna putih Dan dinding pembatas juga berwarna putih Lalu disini saya buat krem pula Selanjutnya carport Carport saya beri material konkret Asphalt and concrete Beton Saya beri material konkret Selanjutnya saya masuk ke komponen pintu Double click Saya buat metal Aluminium pada kusennya Lalu material wood Kayu pada pintunya Lalu saya kembali ke metal Saya buat aluminium pada gagangnya Keuntungan dari komponen adalah Ketika kita mengedit salah satu Maka komponen yang sama akan berubah Kecuali disini Pada komponen yang berbeda Karena Antara pintu kamar mandi Saya buat komponen yang berbeda Saya double click kamar mandi Saya beri material aluminium pada kusennya Saya beri warna biru muda pada daunnya Nah seperti ini Handle nya Saya beri material aluminium Selanjutnya keramik Double click pada komponen keramik Saya pilih tile Untuk teras saya beri material ini Begitu juga dengan teras belakang Material yang sama Begitu juga dengan kamar mandi Lalu untuk lantai utama Saya beri material ini Nah disini keramik Terkesan kecil ukurannya Seperti keramik 30-30 Untuk mengubahnya Maka Anda bisa pilih material ini Lalu edit Kita tinggikan ukurannya Menjadi 600 Sehingga semua keramik Berubah ukurannya Lalu untuk keramik depan Kita gunakan Sample paint Kita ambil ini Lalu kita edit Disini saya besarkan 1000 Nah sehingga Menjadi sedikit lebih besar Selanjutnya saya akan memberi Material atap Saya munculkan Dark atap Dan atap Lalu saya akan masuk ke dark Bagian dark Saya beri material Konkret Saya letak disini Lalu pada bagian dinding ini Saya samakan dengan dinding rumah Lalu saya masuk ke komponen atap Oh atapnya belum jadi komponen Saya triple klik dulu Lalu tekan G pada keyboard Saya beri nama komponen atap Enter Saya double klik untuk masuk ke komponen Saya pilih material roofing Saya pilih atap model ini Saya klik dari sini ke sini Nah disini material sketchup Sudah otomatis menyesuaikan Arah kemiringan Aliran air Seperti ini Lalu untuk list plank Saya beri material berwarna putih Saya maksimai Jendela sketchup Nah Modeling rumah Sudah jadi Selanjutnya material yang belum Yaitu jendela Disini saya akan masuk Ke komponen jendela Saya ambil aluminium Untuk kusen Dan daun Saya masuk ke komponen daun Lalu saya pilih Translucent Untuk mencari material bening Saya buat Material kaca Dengan pantulan langit Pada material Kaca di jendela ini Nah Kita tinggal beri material Jendela single Double click Saya beri aluminium Lalu saya beli Kaca dengan Pantulan langit Nah Modeling rumah Tipe 52 Sudah jadi Kali ini Saya akan Memilihnya semua Dan saya akan Jadikan satu komponen G Rumah Tipe 52 Enter Dan saya akan Memindahnya Saya pindah Tekan Control Untuk mengaturkan copy Lalu saya mirror S Dengan menggunakan tool Skala Saya mirror Dari sini Minus 1 Enter Kemudian saya Posisikan Pindah Seakan-akan rumah ini Menjadi Rumah Kopel Nah Sekian tutorial Tutorial kali ini Mudah bukan Selamat mencobanya Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video